Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hazana Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi wawasan keislaman Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa Dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna Amin Ya Rabbal Anamin Pada akhir zaman Agama Tauhid akan menghadapi cobaan besar Berbagai fenomena sudah terlihat pada saat ini Pemikiran modern yang berhaluan liberalisme dan sekularisme Berusaha memisahkan agama Islam dalam kehidupan Seolah-olah Islam tidak perlu turut campur dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Padahal Islam sebagai panduan hidup harus mewarnai semua gerak langkah kita Terutama saat mengarungi hidup di akhir zaman ini Kemajuan kehidupan di era modern boleh terus berganti Tapi keyakinan dan keimanan kita tak bisa diganti oleh apapun Saat Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Kelak di akhir zaman Nabi Isa AS akan diturunkan Allah ke muka bumi Maka kita wajib meyakininya Kembalinya Isa al-Masih ke muka bumi Tentu saja berbeda pemahamannya dengan pemahaman agama lain Perbedaan itu bisa terlacak pula ketika memahami sosok Isa al-Masih Dan inilah pemahaman menurut Islam Nabi Isa dianugerahi kelar ruh Allah Karena Allah meniupkan langsung ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran Nabi Isa juga diberi kelar kalimat Allah Karena ia diciptakan Allah dengan kalimat Allah Jadilah maka terciptalah Isa Nabi Isa disebut juga al-Masih Yang maknanya beragam Menurut Ibn Abbas, al-Masih artinya Tidaklah beliau mengusap seseorang yang berpenyakit Kecuali sembuh Tidak pula mayat kecuali hidup kembali Al-Masih juga bermakna wajah yang rupawan Ada juga yang mengartikan al-Masih sebagai pengembara Sedangkan Al-Hafiz Ibn Nu'aim dalam kitabnya Dala'ilun Nubuwah menjelaskan Ibn Mariam dinamai Al-Masih Karena Allah menghapuskan dosa-dosa darinya Al-Masih lahir dari seorang perempuan suci bernama Mariam Sedangkan Mariam lahir dari keluarga Imran Yang Allah pilih dan muliakan Kemudian dia abadikan namanya Menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33 Allah memilih Mariam sebagai wanita yang disucikan Dan dilebihkan dari wanita lain di dunia Sampai suatu saat Allah memberi keajaiban Meskipun belum pernah disentuh oleh lelaki manapun Mariam mengandung seorang laki-laki yang bernama Isa Al-Masih Saat itu Allah mengutus Malikat Jibril Yang menjelma sebagai seorang perjaka Menemui Mariam di nihrabnya Pergilah dari sini Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Atas kejahatan yang akan terjadi Dan aku takut kepadanya Mariam membentak dan mengusir pemuda itu Tapi pemuda itu memperkenalkan dirinya Sebagai Jibril utusan Allah Dalam Al-Quran diceritakan Ingatlah ketika Malikat berkata Hai Mariam Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu Dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan Dengan kalimat yang datang daripadanya Namanya Al-Masih Isa putra Mariam Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45 Tak ada yang mustahil bagi Allah Seorang perawan suci yang tidak pernah keluar mihrab Mengandung seorang bayi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya Namun bagi kaum kafir Inilah saatnya untuk menghina keluarga Zakaria dan Mariam Allah kembali menunjukkan kekuasaannya Dengan menjadikan Isa Al-Masih yang masih bayi Mampu berbicara Untuk membantah berbagai ejekan kaum kafir Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Berkata Isa Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Yang memberi Alkitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati Dimana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Al-Quran Surah Mariam ayat 30 hingga 31 Berbagai mujizat dimiliki Al-Masih Selain bisa bicara waktu masih bayi Juga bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra dan puta Selain itu Ia mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat Dan menghidupkan orang yang mati Karena berbagai mujizat inilah Sebagian kaum Bani Israel menganggapnya sebagai Tuhan Namun Isa Al-Masih menegaskan dirinya bukan Tuhan Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa Putra Mariam Adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah Isa menjawab Maha suci engkau Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya Jika aku pernah mengatakan Maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau Sesungguhnya Engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 116 Nabi Isa AS diutus oleh Allah Untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel Dengan membawa risalah Tauhid Sebagaimana yang tertulis dalam Taurat dan Injil Namun dakwahnya mendapat perlawanan Nabi Isa di fitnah akan menggulingkan kekuasaan Romawi Dan berambisi menjadi raja kaum Bani Israel Bahkan dituduh mengaku sebagai anak Tuhan Hingga berakhir dengan drama penyaliban Inilah peristiwa yang antara lain akan diluruskan oleh Isa Al-Masih Pada saat kembali ke muka bumi Nabi Isa AS turun ke bumi tidak membawa syariat baru Tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW Dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Misalnya tentang dosa warisan dan penebusan dosa Nabi Adam tidak mewariskan dosa untuk umat manusia Karena Allah Ta'ala telah mengampuni dan menerima tobatnya Dalam Islam dosa bersifat pribadi Dan seseorang tidak dimintai tanggung jawab Atas dosa orang lain Inilah doktrin keadilan Tuhan dalam Islam Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala Siapa yang berbuat dosa Maka berarti berbuat dosa kepada dirinya Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Al-Quran Surah An-Nisa ayat 111 Seorang yang berdosa ia bertanggung jawab atas perbuatannya Dan akan menerima balasan atas dosanya Namun di sisi lain Allah Ta'ala maha pemurah dan maha pengampun Membuat pintu tobat selebar-lebarnya Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun Sepanjang pelaku dosa sungguh-sungguh bertobat Dan memohon ampunannya Karena itu sebuah dosa tidak bisa ditebus oleh orang lain Sebagai wujud kasih sayangnya Pintu tobat terbuka lebar untuk manusia Setiap kebaikan yang dilakukan manusia Akan menghapus dosa-dosanya Rasulullah bersabda Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada Ikutilah keburukan dengan kebaikan Misjaya kebaikan itu akan menghapuskannya Dan pergaulilah manusia dengan ahlak yang baik Hadith Riwayat Tirmizi Pengajaran Isa Al-Masih ini Akhirnya menyadarkan umatnya Dari kalangan ahli kitab Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala Ayat inilah yang dijadikan oleh para ahli tafsir Bahwa Nabi Isa masih hidup di langit Dan akan turun ke bumi di akhir zaman Sebelum kiamat Selain ayat ini banyak hadith suhih Yang diriwayatkan oleh para perawi hadith Atau dikenal dengan istilah mutawatir Yang menjelaskan turunnya Isa Al-Masih pada akhir zaman Antara lain hadith dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah bersabda Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Ibn Maryam benar-benar akan turun di antara kalian sebagai penguasa yang adil Lalu ia menghancurkan salib Membunuh babi Membebaskan pajak non-muslim Dan harta benda pun melimpah Sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya Hadith Riwayat Bukhori Muslim Tirmizi dan Ahmad Nabi Isa turun ke bumi Membawa misi untuk menegakkan agama Tauhid Dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan Sebagaimana dahulu Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Bani Israel Sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Ta'ala Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Dan tempatnya ialah di neraka Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 72 Nabi Isa turun pada waktu subuh Pada saat Imam Mahdi akan mendirikan solat berjamaah Imam Mahdi kemudian berkata Majulah wahai ruhullah Jadilah imam Nabi Isa menjawab Tidak Di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Muslim Ahmad Ibn Majah dan Abu Daud Nabi Isa akan turun di menara putih di Damascus Ia mengenakan dua potong pakaian warna kekuning-kuningan Dan kedua tangannya berpegang pada sayap dua malaikat Bila ia menundukkan kepalanya Air akan menetes darinya Dan bila ia mengangkat kepalanya Turunlah darinya putir-putir air bagaikan mutiara Setiap orang kafir yang mencium aroma nafasnya Dia pasti mati Dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya Ia mencari dajjal Sampai mendapatkannya di pintu lut Dekat Baitul Maqdis Kemudian membunuhnya Dalam sebuah hadith riwayat Imam Muslim Ketika dajjal melihat Nabi Isa Melelehlah tubuhnya Sebagaimana garam meleleh di air Seandainya dibiarkan Nisaya akan meleleh hingga binasa Tetapi Allah membiarkan dajjal dibunuh Melalui tangan Nabi Isa Menurut sebuah riwayat Dajjal ditombak Hingga darahnya keluar Untuk menunjukkan kepada pasukannya Bahwa dajjal adalah manusia biasa Yang bisa mati Inilah tanda-tanda kiamat Yang paling besar Sebagaimana sabda Rasulullah Tidak akan terjadi kiamat Sehingga kaum Muslimin Memerangi bangsa Yahudi Sampai-sampai orang Yahudi Berlindung di balik batu dan pohon Lalu batu dan pohon tadi Akan berbicara Wahai orang Islam Hai hamba Allah Di belakangku ada orang-orang Yahudi Kemalilah Bunuhlah dia Kecuali pohon Gerkat Sebab ia itu Sungguh pohonnya Yahudi Hadith Riwayat Ahmad Selain membunuh dajjal Nabi Isa juga membebaskan Umat Islam dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj Dalam sebuah riwayat Dari Abu Ghadah Dalam At-Tasrih Nabi Isa bersama pasukannya Dikepung oleh kaum Ya'juj wa Ma'juj Hingga mengalami penderitaan Digambarkan kondisi saat itu Satu ekor sapi jantan yang mereka miliki Lebih berharga Daripada seratus dinar emas Kemudian Nabi Isa mengajak pasukannya Untuk berdoa kepada Allah Akhirnya Allah mengazab kaum Ya'juj wa Ma'juj Dengan mengirimkan ulat-ulat ke leher mereka Hingga mati semuanya Tak ada sejengkal tanah pun Yang tidak dipenuhi bangkai mereka Yang berbau busuk Kemudian Allah mengirimkan burung-burung besar Untuk membuang bangkai mereka Setelah menganjurkan Dajjal dan kaum Ya'juj wa Ma'juj Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun Untuk menegakkan keadilan dan kematmuran Dan sebelum wafat Nabi Isa menunaikan ibadah haji Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Demi zat yang diriku berada di tangannya Sesungguhnya Ibnu Mariam akan mengucap tahlil Dengan berjalan kaki Untuk melaksanakan haji atau umroh Atau kedua-duanya dengan serentak Hadith Riwayat Muslim dan Ahmad Apa sesungguhnya hikmah kembalinya Isa Al-Masih ke muka bumi? Misi Nabi Isa AS antara lain Untuk menyanggah pengakuan orang-orang Yahudi Yang telah membunuh dan menyalibnya Al-Masih akan menjelaskan siapa sesungguhnya Yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bangsa Yahudi pada akhir zaman Akan membayat Dajjal sebagai pemimpin Kemudian berhadapan dengan pasukan Islam Di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Isa Al-Masih Inilah perang terbesar pada akhir zaman Namun setelah kematian Dajjal Yang dibunuh oleh Isa Al-Masih Bangsa Yahudi tersadar Dan akhirnya memeluk Islam Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa Ayat 159 Inilah misi Isa Al-Masih Untuk menghilangkan huru hara di muka bumi Akibat kejahatan Dajjal dan pasukannya Hikmah lainnya Untuk menunjukkan ajalnya sudah dekat Agar dapat dikubur di bumi Karena setiap makhluk yang terbuat dari tanah Akan kembali pada tanah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dari bumi, tanah itulah Kami menjadikan kamu Dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu Pada kali yang lain Al-Quran Surah Toha Ayat 55 Menurut Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir Yang dimaksud mengembalikan disini adalah Mengembalikan kekubur sebagai persemayaman Setiap orang yang mati Kecuali orang yang diangkat Allah ke langit Orang yang mengalami kondisi ini Kemungkinan besar akan dikembalikan lagi ke bumi Setelah menegakkan Islam Dan memimpin dunia dalam kedamaian Nabi Isa akan wafat Kemudian dimakamkan di samping makam Rasulullah Saat ini makam untuk Nabi Isa Konon berada di Masjid Nabawi Dan sudah disiapkan untuk menyambut Nabi Allah Akhir zaman ini Hikmah lainnya Karena doa Nabi Isa yang memohon kepada Allah Untuk dijadikan bagian dari umat Muhammad Karena keagungan ahlaknya disebut dalam Al-Kitab Demikianlah sifat-sifat mereka umat Muhammad Dalam Taurat Dan sifat-sifat mereka dalam Injil Al-Quran Surah Al-Faf Ayat 29 Allah mengabulkan doa Nabi Isa Dan mengangkatnya ke langit Dan pada akhir zaman Allah turunkan lagi ke bumi Sebagai pembela Islam Untuk menghancurkan Dajjal beserta pasukannya Dan kaum Ya'juj wa Ma'juj Rasulullah SAW Mempunyai kedekatan yang khusus dengan Nabi Isa Sebagaimana sabdanya yang diriwetkan Imam Ahmad Saya orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam Karena tidak ada Nabi antara aku dan dia Dalam musdad Imam Ahmad dijelaskan Bahwa hubungan yang khusus dengan Rasulullah Karena Nabi Isa yang membawa berita Dan tidak akan datang seorang utusan Allah setelah dia Dan mengajak umatnya untuk membenarkan dan mengikutinya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian Membenarkan kitab yang turun sebelumku Yaitu Taurat Dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang sesudahku Yang namanya Ahmad Muhammad Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka berkata Ini adalah sihir yang nyata Al-Quran Surah As-Saf Ayat 6 Meskipun sudah jelas firman Allah dan sunnah Nabi Yang menjelaskan turunnya Isa al-Masih pada akhir zaman Masih ada kalangan yang menolaknya Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi Sementara turunnya Nabi Isa tidaklah membawa syariat baru Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa telah wafat Dan tidak mungkin dikembalikan lagi ke bumi Mereka melegitimasi keyakinannya Dengan menyelewengkan makna dari ayat ini Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul Apakah jika dia wafat atau dibunuh Kamu berbalik ke belakang, murtad? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144 Padahal peristiwa penyaliban sungguh telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan Dengan Isa bagi mereka Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham Tentang pembunuhan Isa Benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman Ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu kepadaku Serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat Kemudian hanya kepada akulah kembalimu Lalu aku memutuskan di antaramu Tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya Al-Quran Surah Ali Amran ayat 55 Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Kemudian diwafatkan pada akhir zaman Dan ketika menafsirkan ayat 61 surat Az-Zuhruf Sungguh itu adalah tanda untuk datangnya hari kiamat Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan ayat ini adalah Munculnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar Kecuali Allah satu-satunya Tiada sekutu baginya Dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya Dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya Serta kalimatnya yang Allah lontarkan kepada Maryam Dan bahwa surga itu benar Dan neraka itu benar Maka Allah akan memasukkannya ke dalam Al-Jannah Sesuai dengan amalnya Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Pemirsa Ghazana Inilah kisah Isa Al-Masih pada akhir zaman Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Tidak ada yang harus kita lakukan Kecuali meyakini kebenarannya Terima kasih atas perhatian Anda Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda